Terlepas dari jasanya, keberadaan PKL terkadang sangat mengganggu. Masalah ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi. Mampukah sang DKI 1 menyelesaikannya secara damai? Berikut laporan khas redaksi. Di Ibu Kota Jakarta, keberadaan PKL sudah sangat lazim. Hampir di setiap titik, sangat mudah menemukan kumpulan pedagang kecil ini dengan berbagai dagangannya. Sayang, mereka kerap menyerobot fasilitas umum seperti trotoar dan badan jalan. Misalnya di Jalan Kebun Kacang Raya, Jakarta Pusat ini, lebih dari 50 pedagang kaki lima, pedagang bergiliran sejak pagi hingga tengah malam. Tanpa sungkan, mereka berdagang di pinggir jalan dan trotoar. Akhirnya, para penjalan kakilah yang terpaksa harus mengalah dan memilih menantang bahaya dengan berjalan di dekat kendaraan yang melintas. Tilematis, karena rata-rata pedagang mengaku harus membayar sejumlah uang kepada oknum petugas RW dan aparat keamanan untuk mendapatkan izin perjualan. Jumlahnya pun tidak sedikit, tak kurang dari 300 ribu rupiah per bulan. Itu pun belum termasuk kewajiban membayar pungli dari preman-preman setempat. Kalau dikatakan pedagang di sini boleh, ya tergantung kita keadaan teman-temannya. Nah kalau ada, misalnya ada begini-begini, misalnya ada kantip, ada ini, ada apa, kan tergantung keadaan teman. Kan dimintai begini-begitu, kan jadi kita kan aman. Maka Kian Peliklah menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas pelanggaran Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Nomor 22 Tahun 2000 tentang hak pejalan kaki di trotoar ini. Padahal sebenarnya, bila dikelola dengan baik, kekuatan ekonomi pedagang kecil bisa diarahkan untuk menghasilkan perbaikan ekonomi. Bila pemerintah bisa memfasilitasi PKL, kekuatan mereka mampu menggerakkan perniagaan secara kontinu. Ketika misalnya mereka mengizinkan pembangunan mal, ketika kita bicara mal, itu kan menghasilkan dana yang besar. Dan mohon maaf, kalau kita bicara komisi akan jauh lebih besar dibandingkan misalnya tadi tanda kutip memungut dari eceran-eceran tadi, dari kelompok ekonomi informal. Bahkan tanpa membebani APBD, pemerintah bisa membangun fasilitas penggalangan PKL dengan cara bekerjasama dengan pihak swasta untuk penyediaan ruang dan penggalangan modal. Hal ini terbukti sukses diterapkan di Singapura, yang berhasil menata PKL dengan efektif. Bila dulu Jokowi menuai banyak pujian dan penghargaan atas keberhasilannya merelokasi dan menata PKL di Solo tanpa kekerasan, kini kita menantikan Kiprah Sang DKI 1. Mampukah Jokowi mengulangi prestasinya itu di kota Megapolitan Jakarta? Tim Liputan Trans7 Tim Liputan Trans7